Saudara-saudara dengan seluruh kecanggihan teknologi yang disampaikan sebelumnya apa sebenarnya yang diharapkan oleh manusia dalam komunitas society 5.0 sebenarnya yang diharapkan adalah kualitas kemanusiaan itu menjadi lebih baik untuk menuju situ tentu saja harus dilakukan banyak sekali kreasi, inovasi reformasi, perubahan mindset dan lain sebagainya tetapi itu hanyalah cara untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai the quality of life bagaimana agar kehidupan ini menjadi lebih aman lebih menyenangkan sehingga orang bisa menikmati kehidupannya dengan baik, menikmati semua ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh syukur oleh karena itulah kalau Anda lihat dalam konsep 5.0 ada sebuah gambar di akhir yang menceritakan mengenai ide itu bagaimana kualitas kehidupan manusia meningkat hidup menjadi lebih nyaman manusia menjadi lebih capable dan kualitas kemanusiaannya menjadi meningkat orang menjadi lebih baik dengan orang lain hal-hal yang buruk dihindari hal-hal yang negatif yang biasanya terjadi karena kelemahan manusia karena keterbatasan manusia bisa dihindari hal-hal yang tidak kita ingin terjadi bisa diantisipasi seawal mungkin dengan kata lain agak mirip dengan konsep mitigasi risiko begitu ya kita mencoba untuk meminimalisir sebanyak mungkin event-event atau peristiwa yang tidak ingin kita inginkan yang tidak ingin kita harapkan peristiwa ini terjadi dalam diri kita petani tidak ingin panennya gagal pendagang tidak ingin usahanya rugi sekolah tidak ingin siswa-siswanya tidak berprestasi pemusik tidak ingin karya ciptaannya dibajak nah semua itu bisa terpecahkan dalam komunitas 5.0 dengan kata lain manusia yang kualitas hidupnya meningkat akan menjadi manusia yang berkualitas sekali lagi saudara-saudara society 5.0 bukan gaya-gayaan tetapi suatu visi dimana adanya ekosistem yang berpusat pada manusia dimana seluruh permasalahan sosial yang dihadapinya dicoba diselesaikan dengan teknologi dengan cara ekonomis se-ekonomis mungkin melalui integrasi antara dunia fisik dengan dunia cyber berpusat pada manusia karena kita adalah makhluk individu menjelaskan masalah sosial karena kita juga merupakan bagian dari makhluk sosial secara ekonomis agar sebanyak orang bisa menikmatinya dan berbasis teknologi yang mengintegrasikan antara dunia fisik dengan dunia cyber supaya terjadi value manfaat yang kita inginkan selamat memasuki society 5.0 terima kasih selamat menikmati